Polda Aceh menyatakan 185 imigran rohingya terdampar di Pantai Ujung Pie, Kecamatan Muara III, Kabupaten PDI pada Senin 26 Desember sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi di Banda Aceh, merinci 83 dari 180 imigran tersebut adalah laki-laki dewasa, 70 wanita dewasa, dan 32 anak-anak. Ratusan imigran tersebut ditampung sementara di Aula Gampong Ujung Pie, Kecamatan Muara III, Kabupaten PDI. Di antara imigran juga ada yang sakit. Winardi mengatakan kepolisian segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait lintas sektoral guna mengatasi dan menangani permasalahan imigran rohingya tersebut. Winardi juga mengatakan jika diperlukan adanya koordinasi, mengingat pendaratan mereka di Aceh yang semakin sering. Terima kasih telah menonton!